teman-teman memilih diffuser yang mana nih? ada banyak, ada linear, ada skyline ada stiff diffuser, ada omni diffuser ada apa lagi istirahatnya? radiator kali ini kita akan membahas panel acoustic diffuser di video sebelumnya kita sudah membahas panel akustik absorber kali ini kita akan membahas panel akustik diffuser silahkan saya jadi diffuser itu ada banyak sekali ya? ada beberapa macam-macam dan pasti akan membingungkan bagi teman-teman memilih diffuser yang mana nih? ada banyak, ada linear, ada skyline ada state diffuser, ada omni diffuser ada apa lagi istilahnya? radiator radiator kayak musim ya apa lagi nih? triangle diffuser polycylindrical diffuser ini kenapa banyak produk-produk seperti ini? ini bisa kita bahas nah berikut sudah kita compile ya sudah kita susun atau kita kumpulkan data-data dari berbagai produk itu dengan perhitungannya nah yang yang jadi pengukuran itu adalah koefisien sebarnya atau bisa disebut dengan scattering coefficient dan diffusion coefficient jadi koefisien sebarnya dua koefisien ini memang berkaitan ya jadi antara koefisien sebar dan koefisien eh apa namanya? scattering coefficient dan diffusion coefficient tapi kita nggak akan membahas diffusion coefficient sama scattering coefficient karena itu akan menjadi panjang sekali nah kita akan langsung melihat data-data dari panel-panel berikutnya yang pertama itu adalah diffuser yang paling umum yang kita jumpai ya jadi namanya itu linear diffuser atau bisa disebut juga QR diffuser nah itu bisa kita hitung itu ada banyak kalkulatornya di internet teman-teman bisa mencari saja nah ini kita akan mencoba menghitung atau mensimulasikan diffuser linear ini dengan ketebalannya itu maksimal 12 cm jadi ada kedalaman itu well atau sumur ya disebutnya itu sumur kotak-kotaknya itu 12 cm nah itu dengan pola tertentu nah polanya itu bisa pakai istilahnya prime sheet bisa pakai rumusan ada 7 11 nah ini kita menggunakan prime sheet 7 oh 7 lubang jadi 7 apa kotak-kotak itu sebentar 7 lubang tapi semua kedalamannya 12 cm atau beda-beda? beda-beda jadi ada bisa dihitung juga apa namanya ada yang 12 cm ada yang 6 cm ada yang 3 cm itu sudah bisa dihitung di tarpelator itu nah itu kita bisa lihat disitu ada bandwidth-nya bandwidth frekuensi low 580 hertz frekuensi high 2447 nah ini artinya diffuser ini efektif di frekuensi tersebut jadi ketika kita mendesain tetap-tetap memiliki sebuah ruang nah kita harus cari dulu dia dia itu efektif enggak diffuser itu merefleksi di frekuensi tersebut nah itu kita harus hitung juga nah ya pada intinya itu jadi linear diffuser itu berupa yang bergaris-garis dan dia ada polanya kedalamannya berbeda-beda nah terus bedanya apa ini antara linear yang begini sama yang yang kedua itu dengan kita menyempitkan pola kotak-kotaknya menjadi lebih sempit oh itu bisa kita hitung juga jadi yang tadinya yang pertama itu sekitar 7 cm ya per per kotaknya per kotaknya yang kedua itu sekitar 4 cm jadi lebih lebih kecil tapi panjang totalnya tetap sama panjang totalnya lebar panelnya tetap sama tetap sama kedalamannya pun kedalamannya menjadi lebih tebal lebih lebih dalam nah ini dalam hal ini kita coba 24 cm jadi dua kalinya dari si 12 cm tapi kita coba prinsipnya lebih tinggi lagi yaitu lebih banyak lagi yaitu memakai prinsip 13 karena apa? karena kita mencoba mensimulasikan angka-angka ini supaya hasilnya itu masuk akal gitu ketika ketika kita masukin angka yang yang misal 7 atau berapa itu pasti ketemunya nanti koma-koma angkanya itu misal 5,0 sekian sekian nah itu kan akan sulit sekali kalau mau dibuat mau dibuat itu akan sulit kalau ukurannya dan ketika linear ini kelemahannya ya ketika dia tidak dibuat dengan presisi dia akan tidak efektif di frekuensi yang kita target gitu jadi kita perlu presisi dalam membuat linear ini dalam hal ini kenapa saya gunakan prinsip 13 ya karena untuk mencari angka yang masuk akal juga dibuat sungguhan ini bisa kita lihat dengan kedalaman yang berbeda itu frekuensi low-nya itu semakin lebar ya jadi dia bisa efektif sampai di 469 Hz nah semakin lebar dia frekuensi dan karena lebar sumur-sumur kotak-kotaknya itu semakin kecil artinya dia bisa lebih menyebarkan frekuensi high dalam hal ini kita bisa lihat frekuensi high-nya mencapai 4545 Hz kalau yang tadi itu kan well-nya itu atau kotak-kotaknya itu lebih lebar jadi yang high frekuensi yang very high frekuensi itu tidak tersebar dengan kita menyempitkan kotak-kotaknya itu kita bisa efektif menyebarkan yang high juga nah jadi itu jadi ada dua faktor penting ya di linear yaitu lebar kotak-kotaknya sama kedalaman sumurnya lebar kotak-kotaknya itu bisa pengaruh di high frekuensi sedangkan kedalamannya itu berpengaruh di low frekuensi kemudian yang kedua yang sering banyak dijumpai itu adalah skyline di biosur nah kenapa skyline ya karena dia bentuknya kayak naik turun-naik turun kotak naik turun nah ini kita juga bisa hitung di banyak kalkulatornya di internet nah ini coba kita simulasikan yang pertama itu dengan tebalan eh kedalamannya kedalamannya kedalaman maksimal 10 cm dan yang kedua itu kedalaman maksimal itu 20 cm cuma pola-polanya ini bukan terus random gitu kita bisa hitung juga di kalkulator itu sudah sudah terpola kita harus mengikuti pola itu kalau enggak hasilnya akan berbeda dengan target frekuensi yang kita tentukan nah coba kita lihat di skyline dengan kedalaman kedalaman 10 cm itu lebarnya sekitar 42 cm nah setiap kolom itu sekitar 3,5-3,5 cm nah itu dia efektif di frekuensi 1720 flow-nya nah height-nya itu 4900 nah kalau kita bandingkan dengan skyline dengan ketebalan 20 cm nah itu akan berpengaruh di low-nya jadi dia efektif akan menyebarkan bunyi di 860 hertz jadi dengan penambahan kedalaman kita bisa menyebarkan frekuensi yang lebih low lagi lebih lebih rendah ya tapi sebenarnya diffuser itu tidak menyebarkan bunyi low jadi kalau kita ingin menyebarkan bunyi low bayangkan berapa berapa dalam itu lebar tingginya bisa ber ada sih ada sih studio yang memiliki skyline diffuser hampir sampai 1 meter lebih contohnya di Blackbird studio di Amerika nah itu dia pakai diffuser skyline skyline lebih lebih panjangnya sampai 1 meter lebih nah itu dia bisa menyebarkan bunyi yang low juga jadi rasanya itu ya bisa bisa kita lakukan begitu itu jarang jarang diminati itu yang tinggi kedalaman 1 meter itu dia rata rata dinding atau yang paling panjang itu muncul dari dinding muncul dari dinding muncul dari dinding iya jadi dari dinding itu maju maju lagi kita bisa lihatin gambarnya oh itu jadi skyline diffuser nah kenapa apa sih bedanya sebenarnya skyline sama linear itu sudah banyak dibahas juga jadi skyline itu dia cenderung menyebarkan bunyi itu apa ya satu satu plane gitu istilahnya one directional satu dimensi jadi arahnya itu horizontal aja atau vertical aja kalau skyline itu dia bisa menyebab dua dimensi atau two directional itu banyak penyebutnya 2D itu two dimension atau two directional jadi skyline itu bisa menyebarkan ke horizontal dan vertical itu nanti penggunaannya nanti di masing-masing ruang juga bisa berbeda selanjutnya itu diffuser namanya step diffuser dia berbentuk seperti tangga-tangga begitu mungkin ketebalnya sekitar 10 sampai 15 cm jadi dia ada pola tangga seperti itu ini bisa kita lihat di datanya juga nah disini perlu kita lihat ya ada yang namanya scattering coefficient dan diffusion coefficient nah kalau kita bahas secara terperinci mungkin di di sesi yang lain ya karena ini akan panjang membahas coefficient ini cuma pada pada intinya scattering coefficient itu seberapa besar energi itu di energi bunyi itu disebar nah sedangkan diffusion itu seberapa seragamnya bunyi itu disebar jadi yang diffusion itu berhubungan dengan arah 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 sebarannya jadi scattering itu tidak menjelaskan arahnya itu kemana jadi ketika ada energi yang ke atas ke bawah ke samping nah itu dihitung sama sedangkan diffusion itu menghitung seberapa seragamnya pantulan itu disebar gitu jadi bisa kita lihat disitu setiap diffuser berarti seberapa seragamnya itu ada pantulan yang mungkin yang cuman menyamping tapi berapa derajat berapa derajat gitu gitu biasanya yang yang cukup dilihat itu ya diffusion coefficient nya ini walaupun sebenarnya scattering coefficient juga penting karena kita bisa mengerti seberapa besar energi yang disebar nah itu jadi diffusion coefficient nah itu kita bisa lihat disitu yaitu sekitar 60% 50% 0.04% nah sedangkan scattering nya itu cukup tinggi artinya bunyi itu sudah tidak dibantulkan secara spekular spekular itu pemantulan sempurna gitu ya jadi dia sudah disebarkan energinya itu hampir di 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 jadi dia efektifnya di di nah kemudian kita bisa lihat Omniffuser Omniffuser itu berupa panel yang kotak2 gitu tapi ada ketinggian yang berbeda di beberapa tempat atau ada polanya juga berarti hampir sama dengan linier hampir sama dengan linier cuma bentuknya kotak2 gitu jadi kita bisa lihat di grafik juga Itu ada scattering, diffusion, sama absorption Ada penyerapan, ada energi yang disebar Dan ada keseragaman Diffusion itu keseragaman energi yang disebar Itu kita bisa lihat perbedaannya disitu Nah, kemudian berikutnya itu ada silinder diffuser Silinder itu, dia bentuknya seperti setengah lingkaran gitu ya Nah, dia melengkung begitu Nah, ini juga bisa kita lihat Ini sekitar dengan radius, eh jari-jari ya Itu ketebalannya sekitar 15 cm Itu dia pola sebarannya seperti itu Nah, yang menjadi kelemahan silinder diffuser itu Dia grafiknya tidak smooth Jadi dia ada nyebar di mid, kemudian turun Kemudian taik lagi Nah, itu perlu kita pertimbangkan juga Nah, jadi itu beberapa perbedaan antara diffuser Ada banyak sekali diffuser Nah, perlu kita bandingkan Jadi perlu kita pertimbangkan juga Fungsinya seperti apa Nah, untuk kita get di frekuensi berapa Itu yang paling sulit Nah, itu sebenarnya yang menjadi perbedaan Antara panel-panel diffuser Oke, sekian video dari kami Sampai jumpa di video-video berikutnya Ciao Si Terima kasih telah menonton!